Intro Saudara pihak PT. Pelindo Dumai masih melakukan perbaikan pelabuhan penumpang menjelang dibukanya perjalanan internasional dari Malaysia ke Dumai. Perbaikan ini meliputi perbaikan karpet lantai penumpang dan bagian penerangan di dalam pelabuhan. Mulai pekan depan terminal pelabuhan penumpang Dumai akan kembali dibuka untuk melayani penumpang internasional yang hendak melakukan perjalanan dari Malaysia menuju kota Dumai. Untuk menyambut kembalinya operasi terminal pelabuhan penumpang Dumai, pihak PT. Pelindo 1 Dumai telah melakukan berbagai perbaikan. General Manager PT. Pelindo Regional 1 Cabang Dumai, Jonathan Ginting, mengatakan pihak pelindo sendiri sudah siap jika terminal pelabuhan penumpang Dumai kembali dibuka untuk pelayanan internasional. Untuk saat ini direncanakan pada pekan depan, pelabuhan penumpang ini akan siap digunakan untuk menghadapi penumpang dari Malaysia. Pihak pelabuhan masih melakukan pembenahan dan perbaikan seperti perbaikan karpet pelabuhan dan penerangan lampu di dalam pelabuhan. Ini selama kurang 2 tahun, kurang tidak dioperasikan. Jadi tentu disana disini ada kurang-kurang dan lain sebagainya. Itu sedang kita cek satu-satu mana yang kurang dan sedang kita lakukan proses perbaikan-perbaikan sesuai nanti bagaimana selayaknya penumpangnya, bagaimana selayaknya terminal pelabuhan penumpang. Sudah bisa kita beroperasi dengan penumpang. Lalu tentu ini ada proses. Ini adalah proses, kami sudah sekarang ini mana-mana yang sudah bisa langsung kami yaksi-kami yaksi penggantian lampu, kemudian pemesan warna dan lain sebagainya. Pihak pelindo masih mengutamakan perbaikan di sisi dermaga untuk bersandarnya kapal. Hal ini dikarenakan kondisi lumpur di dermaga yang sudah mulai tinggi, sehingga perlunya pengerukan agar kapal mudah bersandar. Dari Kota Dumai, Danata, melaporkan.